Melihat perilaku beberapa hewan terkadang menimbulkan beberapa pertanyaan? Seperti, apa sebenarnya warna asli beruang kutub? Mengapa mata kucing menyalah saat gelap? Bagaimana hewan beracun terhindar dari racunnya? Bagaimana dan mengapa kunang-kunang menyala? Sebenarnya warna zebra putih belang hitam atau hitam belang putih? Mengapa ayam jantan berkokoh di pagi hari? Biar tidak penasaran lagi, yuk simak videonya. Beruang kutub yang memiliki nama latin Ursus Martinus adalah hewan yang tinggal di daerah kutub yang sangat dingin. Selama ini, banyak yang mengira kalau warna beruang kutub adalah putih, seperti salju tempat tinggalnya. Namun sebenarnya warna asli beruang kutub bukanlah putih. Beruang kutub memiliki kulit yang berwarna hitam sedangkan bulunya tidak berwarna atau transparan. Bulu beruang kutub terdiri dari dua lapisan yang melindunginya dari suhu kutub yang sangat dingin. Bulu beruang kutub terbuat dari keratin tanpa pigment sehingga tidak berwarna atau transparan. Bulunya juga memiliki rongga seperti sebuah serat optik sehingga cahaya matahari akan masuk ke dalam bulu beruang kutub yang bening dan diteruskan ke rongga dalamnya. Cahaya akan diserap oleh satu bulu dan dipantulkan keluar bulu oleh rongga dalamnya. Pantulan ini akan ditangkap oleh bulu yang lain dan dipantulkan kembali secara terus-menerus. Hal ini menciptakan hamburan cahaya berwarna putih. Bulu beruang juga memantulkan cahaya putih dari lapisan es yang berwarna putih. Pementulan cahaya dalam serat bulu beruang kutub adalah ilusi optik yang terjadi secara alami. Hal itulah yang menyebabkan warna beruang kutub tidak selalu berwarna putih bersih. Saat senja bulu beruang akan berwarna kemerahan karena mengambutkan cahaya langit yang kemerahan. Saat berada di kebun binatang dengan rumput hijau, beruang kutub juga akan terlihat kehijauan. Sebagai akibat bulunya memantulkan cahaya hijau dari rumput. Demikian juga halnya jika beruang kutub yang hidup di daratan dengan sedikit salju akan berwarna kecoklatan seperti permukaan tanah. Sementara beruang kutub yang tinggal di lapisan es tebal akan berwarna putih bersih. Mengapa mata kucing menyala saat gelap? Mata kucing yang menyala disebabkan oleh cahaya yang masuk lalu memantulkan teptung lusidum. Yaitu cahaya yang dipantulkan kemudian dipantulkan kembali ke retina kucing. Proses ini menciptakan penampilan bercahaya serta membantu hewan melihat lebih baik dalam gelap. Banyak hewan yang kita lihat, terutama yang keluar pada malam hari, memiliki permukaan reflektif khusus. Tepat di belakang retina mereka, ujar Dr. Cynthia Powell, Dr. Mata Hewan, di Colorado State University. Sejumlah besar hewan memiliki teptung lusidum, termasuk rusa anjing, sapi, kuda, dan musang. Namun tidak semua mata binatang bersinar dengan warna yang sama. Ini karena saat seperti riboflavin atau zing dalam tertum hewan berbeda. Powell menyebut pigment di dalam retina juga mempengaruhi kondisi tersebut. Selain itu, dia menambahkan bahwa usia dan faktor lain juga dapat mengubah warna. Bahkan dua anjing dari spesies yang sama, dapat memiliki mata yang bersinar dengan warna yang berbeda. Berdasarkan penelitian di Science Direct, tahun 2018, dilaporkan bahwa cahaya dari mata kucing dapat muncul dalam berbagai warna. Seperti biru, hijau, dan kuning. Mata kucing yang bersinar bukan tanpa tujuan. Mereka memilikinya untuk bertahan hidup. Dr. Cynthia Powell mengungkapkan, tetap dapat meningkatkan iluminasi retina dalam pencahayaan rendah, memungkinkan kucing mendeteksi perubahan cahaya dan gerakan. Sehingga keterampilan tersebut membantu mereka berburu dalam gelap. Karena kucing adalah hewan krepuskular, di mana mereka melakukan sebagian besar perburuannya saat senja. Sehingga sinar mata kucing berfungsi seperti senter kecil, yang membantu kucing berjalan melalui bayang-bayang, dan membedakan antara mangsa dan pemangsa. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Merck Veterinary Manual tahun 2018, kucing dapat menggunakan otot mereka untuk memontrol seberapa banyak cahaya yang masuk ke mata mereka. Ketika iris mata kucing mendeteksi terlalu banyak cahaya, maka pupilnya akan menjadi celah untuk menyerap lebih sedikit cahaya. Kontrol otot ini juga memungkinkan mereka untuk melebarkan pupil matanya sesuai perintah, sehingga memperluas bidang penglihatannya. Bagaimana hewan beracun terhindar dari racunnya? Beberapa hewan menggunakan racun sebagai mekanisme pertahanan diri. Seperti misalnya seekor burung kecil yang disebut pitohui berkerudung. Bulu oranye dan hitamnya ternyata mengandung racun batrakotoxin atau BTX yang mematikan. Cukup dengan menyentuhnya, tangan akan terasa terbakar. Sedangkan dengan menelannya sedikit saja, racun dapat menghentikan kerja saluran natrium dan menyebabkan kelumpuhan dan bahkan kematian. Selain burung pitohui, ada kata panah emas beracun di Amerika Tengah dan Selatan, yang juga menyembunyikan racun di balik kulitnya yang berwarna cerah. Racun digunakan hewan untuk melindungi diri mereka sendiri, karena memberikan rasa yang sangat tak menyenangkan pada makhluk yang mencoba memakannya. Bahkan dalam kasus terburuk bisa membunuh mereka, kata Daniel Minor, biofisikawan di University of California, San Francisco's Cardiovascular Risa Archie Institute. Namun meski punya racun yang mematikan, hewan-hewan tersebut dapat terhindar dari racun mereka sendiri. Menurut National Geographic, selama beberapa dekade teori terbaik yang menjelaskan soal itu adalah, Burung dan kata berevolusi secara khusus menyesuaikan saluran natrium agar kebal terhadap BTX. Saluran natrium sendiri merupakan bagian tubuh yang diperlukan agar sarap, sel otak, dan sel otot berfungsi dengan baik. Tetapi sebuah penelitian yang diterbitkan di Journal of General Pisiology punya pandangan lain mengapa hewan itu bisa selamat dari racun. Para peneliti menyebut bahwa burung pitohui dan kata beracun memiliki apa yang disebut spons racun? Apa protein yang mampu membersihkan racun fatal sebelum menyebabkan kerusakan? Untuk membuktikannya, peneliti melakukan serangkaian uji coba di laboratorium. Dan ia minor bersama rekannya, menciptakan kembali gen yang bertanggung jawab atas saluran natrium pitohui dan kata beracun. Kemudian memasukkannya ke dalam sel hidup dari berbagai spesies yang terpapar BTX. Sel kesel ini rupanya menyerah pada racun, menunjukkan saluran natrium hewan yang terpapar tak tahan terhadap BTX. Namun saat disuntikan pada kata beracun, spesies tersebut bertahan. Itu memberi kita petunjuk bahwa ada sesuatu yang pada dasarnya melindungi saluran natrium dari racun. Dan teori utamanya adalah spons racun ungkap Daniel Minor. Debeka Tarvin, ahli biologi evolusi University of California, Berkeley, juga terkesan dengan hasil analisis tersebut. Saya sangat terkejut melihat bahwa saluran natrium pada kata beracun tak sensitif terhadap batarkotoksin papar Tarvin. Mempelajari racun sendiri dapat membantu untuk tujuan medis di kemudian hari, contohnya sebagai dasar pembuatan obat. Beberapa komponen racun katak bahkan telah terbukti memiliki beberapa efek anti-kanker dalam tes laboratorium. Sementara racun ikan buntal dan kadal air telah ditargetkan sebagai sumber anestesi baru. Bagaimana dan mengapa kunang-kunang menyala? Cahaya yang dikeluarkan kunang-kunang berasal dari perut bagian bawah. Cahaya ini dihasilkan oleh potositas atau lapisan kecil. Sel reflektif yang mengeluarkan cahaya berwarna kuning kehijauan. Di dalam sel reflektif ini, terdapat sebuah organel yang disebut proksisome. Menurut scientific American, kunang-kunang menghasilkan reaksi kimia di dalam tubuh mereka yang memungkinkannya menyala. Jenis produksi cahaya ini disebut bioluminescent. Metode di mana kunang-kunang menghasilkan cahaya adalah contoh paling terkenal dari bioluminescent. Ketika oksigen, kalsium, dan adenosine triphosphate atau ATP dalam proksisome bereaksi dengan protein luciferin, diluciferase, dan enzim bioluminescent, maka proses itu dapat menghasilkan cahaya. Cahaya kunang-kunang berbeda dengan bola lampu? Jika bola lampu menghasilkan cahaya panas, cahaya kunang-kunang adalah cahaya dingin. Untuk memadamkan cahayanya, kunang-kunang akan menghilangkan oksigen dari tubuhnya. Serangga tidak memiliki paru-paru, tetapi mengangkut oksigen dari luar tubuh. Kerah sel interior, melalui serangkaian kompleks tabun yang lebih kecil, yang dikenal sebagai tracheol. Para peneliti baru-baru ini mengetahui bahwa gas oksigen nitrat memainkan peran penting dalam pengendalian cahaya kunang-kunang. Di mana ketika tubuh kunang-kunang tidak memproduksi oksigen nitrat, maka cahayanya akan mati. Dilansir dari National Geographic, Sarah Lewis, penulis buku berjudul Silent Spark, The Wonderless World of Fairflies, berkata bahwa gen kunang-kunang yang mengkode luciferase. Sangat mirip dengan gen pembuat asam lemak pada umumnya. Kemungkinan ini merupakan duplikat gen yang memperoleh mutasi yang menyebabkannya menghasilkan cahaya. Selama ribuan tahun, konsentrasi tinggi dari kimia penghasil cahaya berevolusi bersama dengan jaringan khusus untuk menciptakan organ cahaya. Selanjutnya, apa fungsi cahaya pada kunang-kunang? Cahaya kunang-kunang adalah bahasa cinta, kata Sarah Lewis. Kunang-kunang jantan menyalakan lampu untuk menarik perhatian si betina. Sementara kunang-kunang betina menanggapi sinyal itu dengan menyalakan juga lampunya. Kunang-kunang betina rupanya lebih tertarik pada jantan yang dapat menyalakan lenteranya dalam durasi lama. Saat kunang-kunang jantan dan betina bertemu satu sama lain, mereka akan mematikan lampu dan kawing. Namun cahaya bagi kunang-kunang atau serangga lain tak melulu soal kawing. Philip Kohller, ahli entomologi di University of Florida, mengatakan bahwa serangga glowworm atau cacing yang menyala, yang tinggal digua dan melekat pada dinding batu, menangkap serangga dengan lendirnya yang lengket. Karena masanya tertarik oleh cahaya glowworm yang mirip dengan lampu warna-warni. Sementara kunang-kunang juga menggunakan cahayanya untuk membunuh predator. Cahaya mereka berfungsi untuk memberi peringatan pada pemangsa untuk mundur. Karena serangga ini memiliki senyawa beracun, yang dikenal sebagai Lusibu Fagins, yang cukup kuat untuk membunuh predator kecil, seperti kadal dan burung. Sebenarnya warna zebra putih belang hitam atau hitam belang putih. Di habitat asalnya Afrika Timur dan Tengah, warna belang yang dimiliki zebra kontras dengan padang rumput kering dan hutan sabana tanpa pohon. Setiap jenis zebra pun sebenarnya memiliki pola belang yang berbeda satu sama lain. Ada tiga spesies zebra, yakni zebra dataran atau okus kuaga, zebra gunung atau okus zebra, dan zebra grevi atau okus grevi. Salah satu spesies zebra memiliki bagian hitam yang lebih gelap, yang lain bagian gelapnya berwarna coklat. Dan spesies zebra terakhir hanya memiliki belang di tubuh, tapi di bagian kaki tidak belang. Sementara menurut The Quadra Project, subspesies zebra dataran yang sudah kunah hanya memiliki garis-garis di kepala, surai, dan leher. Menurut ulasan tahun 2005, di Journal of Investigative Dermatology, setiap melai rambut, baik terang maupun gelap, tumbuh dari folikel yang diisi dengan sel melanosid. Sel ini menghasilkan pigment yang menentukan warna rambut dan kulit. Pigment ini disebut sebagai melanin. Kebanyakan melanin memproduksi warna gelap, seperti hitam dan coklat tua, sementara hanya sedikit melanin yang memproduksi warna terang seperti pirang. Dilansir dari Life Science, rambut hitam zebra penuh dengan melanin. Namun di rambut putih zebra tidak ada melanin. Ini karena folikel yang membentuk rambut putih zebra telah mematikan melanosit yang berarti mereka tidak menghasilkan pigment. Produksi melanin dari melanosit dicegah selama perkembangan rambut putih, tetapi bukan rambut hitam. Dengan kata lain, keadaan bawaan dari zebra adalah menghasilkan rambut hitam dengan garis-garis putih. Menurut penelitian, pola unik di tubuh zebra berfungsi untuk memusir lalat penggigit. Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan pada tahun 2020, di Journal Proceedings of the Royal Society, Mereka menemukan bahwa lalat kuda Afrika lebih jarang mendarat di atas kuda yang mengenakan karpet bergaris atau kotak-kotak daripada pada kuda yang mengenakan karpet berwarna solid. Lalat penggigit ini dapat membawa penyakit yang fatal bagi zebra. Mengapa ayam jantan berkokoh di pagi hari? Menurut penelitian, ternyata ayam jantan memiliki semacam jam internal biologis yang mendorongnya untuk berkokoh saat pagi. Menariknya, ayam benar-benar mengetahui waktu dalam satu hari. So, di tahun 2013 yang dipublikasikan di jurnal Current Biology, menemukan bahwa ayam jantan yang ditempatkan di bawah cahaya konstan, masih tetap berkokoh saat Fajar menyingsing. Bunyi kokoh ayam melambangkan datangnya pagi di berbagai negara, ujar Takashi Yoshimura, seorang peneliti dari Nagoya University, Jepang. Tetapi masih belum jelas apakah kokoh dikendalikan oleh jam biologis atau hanya sebagai respons terhadap rangsangan eksternal. Ia menyebut rangsangan cahaya seperti lampu mobil akan memicu kokoh ayam setiap saat. Ada kemungkinan bahwa meningkatnya cahaya merupakan pemicu ayam berkokok. Agar mengetahui penyebab pasti ayam jantan berkokok di pagi hari, Yoshimura dan peneliti lain menempatkan 40 ekor ayam jantan dalam ruangan dengan cahaya, kemudian menaruh alat perekam. Dalam catatan peneliti ditemukan, ayam-ayam tetap berkokok di pagi hari terlepas dari kondisi cahaya. Sementara ayam jantan juga berkokok di waktu lain sebagai respons terhadap cahaya atau kokok ayam lainnya. Tetapi perilaku tersebut lebih sering dilakukan saat fajar. Artinya temuan itu menunjukkan bahwa jam sirkadian internal mendorong perilaku ayam jantan berkokok di pagi hari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Like dan komen juga ya. Tetaplah di sisi baik dalam menjalani kehidupan. Terima kasih telah menonton!